Binomo lagi jadi pembicaraan. Platform judi berkedok investasi trading itu sudah menelan korban. 8 orang melaporkan Binomo ke Bareskrim pada 3 Februari 2022 lalu dengan total kerugian mencapai 2,4 miliar rupiah. Perlu diketahui ya bahwa Binomo ini hanyalah salah satu dari 1222 domain situs website perdagangan berjangka komoditi yang tanpa izin dan judi berkedok trading yang telah diblokir oleh Kominfo. Serem banget kan ya? Nah tunggu dulu, ada yang jauh lebih menyeramkan dan lebih merusak dari Binomo dan teman-temannya itu. Menyeramkan karena kita nggak sadar dan merusak karena mereka menyasar bukan orang dewasa melainkan anak-anak kita. Namanya adalah loot box. Dimana mereka berada? Di dalam games yang dimainkan oleh anak-anak kita. Seberapa banyak anak-anak yang telah terperangkap oleh loot box ini? Jawabannya menurut riset 90%. Apa itu loot box dan bagaimana itu bisa lebih berbahaya dari Binomo? Yuk kita cari tahu. Di akhir tahun 2018, Federal Trade Commission Amerika Serikat mengumumkan akan melakukan investigasi atas fitur loot box di video game. Sebelumnya, negara lain seperti Belanda dan Belgia sudah lebih dulu mengkaji sifat predator dari fitur loot box ini. Loot box adalah item virtual yang tersebar secara random dalam sebuah game di mana pemain dapat membeli atau dapatkan melalui aktivitas permainan. Item virtual itu bisa hanya bersifat kosmetik seperti skin atau pakaian etnik untuk karakter sang pemain. Atau bisa juga berupa senjata baru yang sangat powerful sehingga bisa memutar balikan keadaan si pemain. Semakin langka sebuah item, maka semakin dicari keberadaannya oleh para pemain. Loot box telah menjadi metode monetisasi pasca peluncuran yang sangat disukai oleh para pengembang game. Electronic Arts, perusahaan pengembang game yang terkenal rakus itu menyebutkan dalam laporan keuangannya di tahun 2021 bahwa loot box telah menyumbang 29% dari total pengasukan perusahaan dengan nilai total sebesar 1,62 miliar USD atau setara 23,3 triliun rupiah. Sementara itu, Juniper Research memprediksi bahwa di tahun 2025 nanti loot box akan menghasilkan uang untuk industri game sebesar 20,3 miliar USD atau setara dengan 292 triliun rupiah. Loot box mulai muncul di video game pada pertengahan tahun 2000-an dan semakin populer sejak saat itu. Hampir semua permainan dari games AAA berbudget tinggi hingga game sederhana di handphone memiliki fitur loot box ini. Terkadang pemain mendapatkannya sebagai hadiah. Tapi seringkali pemain didorong untuk membelinya dengan menggunakan mata uang nyata atau bisa juga mata uang virtual. Biasanya pemain tidak tahu apa yang akan mereka dapatkan di loot box sampai mereka membukanya. Jadi loot box itu sangat kental unsur untung-untungannya. Studi menemukan bahwa sekitar 90% pemain pernah membuka loot box dalam video game mereka dan lebih dari setengahnya membayar untuk membuka loot box tersebut. Sebelum kita lanjut membahas loot box, mari kita bicara tentang Binomo. Binomo adalah sebuah platform online di mana pengguna dapat melakukan trading dengan model binary option. Intinya investor cukup menebak apakah harga suatu aset akan naik atau turun dalam kurun waktu tertentu. Jika tebakan mereka benar, maka mereka akan menerima uang dari bandar. Sebaliknya jika kalah, maka uangnya akan diambil oleh bandar. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing berkata bahwa aktivitas platform Binomo tidak bisa dikatakan sebagai trading. Karena nggak ada barang yang diperdagangkan di sana. Bahkan apa yang dilakukan oleh Binomo itu disebut oleh banyak pihak sebagai praktek perjudian. Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi atau BAPEPT memasukkan Binomo dalam daftar investasi bodong karena tidak terdaftar dan tidak berizin dari regulator tanah air. Teman-teman bisa lihat nggak kemiripan binary optionnya Binomo dengan loot box dalam game? Bisa ya? Nah sekarang, bandingkan aksi membeli dan membuka loot box dengan memainkan slot machine di kasino. Dalam kedua kasus itu, pemain membayar untuk mendapatkan kesempatan memperoleh sesuatu yang bernilai. Bisa jadi dia dapat, bisa jadi nggak dapat. Nggak ada rumusnya. Semuanya untung-untungan. Secara pengalaman audiovisual, loot box itu pun mirip dengan slot machine di kasino. Ketika pemain membuka loot box, mereka akan disajikan dengan nada-nada yang indah. Kemudian item-item menarik, terbang keluar dari kota, naik ke depan, di tengah layar. Para pemain jadi terdorong untuk membuka lebih banyak loot box dengan harapan bisa mendapatkan apa yang mereka cari. Walaupun sesungguhnya peluang mereka tidak bertambah besar setiap kali mereka membuka loot box yang baru. Dalam ilmu perilaku ekonomi, ada yang dikenal dengan sunk cost fallacy. Yaitu sebuah perilaku di mana seseorang cenderung untuk terus melanjutkan suatu upaya ketika dia telah berinvestasi di dalamnya. Apakah itu investasi finansial, atau investasi tenaga, pikiran, ataupun waktu. Walaupun sebenarnya secara rasional, berhenti melakukannya sesungguhnya merupakan pilihan yang lebih masuk akal. Dalam sebuah kasino, sunk cost fallacy itu seringkali terlihat. Ketika seseorang memainkan slot machine, mereka cenderung terus bermain. Memasukkan uang demi uang ke dalam mesin, sampai akhirnya mereka menang. Meskipun uang yang mereka menangkan jauh lebih sedikit daripada uang yang mereka keluarkan. Sebuah kajian yang diterbitkan oleh addictive behaviors menyebutkan bahwa perilaku eksesif yang ditunjukkan oleh pemain yang terobsesi pada loot box memiliki kemiripan yang lebih dekat dengan permasalahan yang dimiliki oleh seorang pejudi dibandingkan dengan permasalahan yang dimiliki oleh seorang gamer. Mereka yang berada di urutan teratas pada Problem Gambling Severity Index, atau indeks yang mengukur tingkat keparahan masalah pejudi, menghabiskan uang paling banyak di loot box. Dr. David Zendel, researcher dari York St. John University menyimpulkan, menghabiskan uang untuk loot box berhubungan dengan perilaku bermasalah seorang pejudi. Semakin banyak uang yang dihabiskan, semakin bermasalah dia. Ini bukan hanya berdasarkan riset saya saja, katanya. Ini adalah efek yang telah berulang kali terreplika di berbagai laboratorium independen di seluruh dunia. Zendel menambahkan bahwa masalah tersebut dapat menyebabkan depresi dan kecemasan. Kesulitan keuangan, rusaknya hubungan keluarga, bahkan dapat berujung pada bunuh diri. Loot box ini bukan hanya diminati oleh anak remaja ya, tapi juga oleh anak-anak kecil. Scott Reeder, seorang jurnalis asal Amerika Serikat, terkaget-kaget menemukan tagihan sejumlah 3.570 USD atau setara 51 juta rupiah di kartu kreditnya. Baik dirinya, istrinya, maupun kedua anak remajanya, nggak pernah menggunakan kartunya itu untuk belanja online. Scott kemudian berpaling ke anak bungsunya yang berusia baru 5 tahun. Yang kemudian tersenyum dan berkata, Iya ayah, aku telah membeli beberapa item untuk permainan video gameku. Banyak orang tua berpikir bahwa ketika sebuah video game dibeli, maka tidak akan ada lagi pengeluaran uang berikutnya dari video game tersebut. Tapi tentu saja, teknologi kini semakin canggih dan para pengembang game semakin kreatif dalam memeras isi dompet para pemain. Termasuk dari anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Perlu kita sadari bahwa daya rusak lootbox ini bukan hanya berdampak pada dompet kita. Namun yang lebih menakutkan adalah dampaknya pada perkembangan psikologis si anak. Di tahun 2021, Parlemen Negara Bagian Illinois Amerika Serikat telah maju satu langkah dengan mengeluarkan legislasi yang mengharuskan para produsen game mencantumkan label peringatan di kemasan game yang mereka jual. Bunyinya begini, Perhatian para orang tua. Sistem lootbox ada dalam permainan ini yang memungkinkan pemain mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak terbatas tanpa ada batasan umur. Uang nyata atau real money ditukar dengan item digital secara acak. Proses ini diketahui berhubungan dengan kecanduan judi baik pada anak-anak maupun dewasa. Mohon atur pengeluaran Anda dan juga anak-anak Anda. Lootbox jika kita tidak hati-hati memainkannya bisa mengajari anak-anak kita untuk berjudi. Binomo telah merugikan sekelompok orang. Tapi lootbox bisa merusak satu generasi. Bagaimana menurut Anda? Oh iya, kalau ada yang lagi mau beli handphone, datang aja ke PS Store ya. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya.